Eks Kapolda Sumatera Utara Irjante di Minahasa menyebutkan tuntutan pidana mati yang dijatuhkan Jaksa kopong dan tidak berbobok. Pernyataan ini disampaikan Teddy dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini, Jumat 28 April 2023. Menurut Teddy, Jaksa mendakwa dirinya hanya berdasarkan keterangan terdakwa lainnya. Terdakwa itu yakni Eks Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiran Negara, dan Linda Pujia Stuti alias Anita. Padahal Teddy menilai sebagai sesama terdakwa kasus peredaran Sabu, AKBP Dodi dan Linda pasti akan membela diri masing-masing. Keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat rapuh. Tampaknya berbobot, tetapi sebetulnya isinya kopong. Dalam dupliknya, Teddy juga menyinggung soal minimnya alat bukti yang digunakan Jaksa. Eks Kapolda Sumatera Utara itu kemudian menyampaikan alat bukti berupa percakapan di aplikasi WhatsApp yang telah dinyatakan tidak sah oleh ahli digital forensik Polda Metro Jaya, Rujet Kuswinoto, dan ahli yang didatangkan penasihat hukumnya, Ruby Alamsyah. Teddy juga membantah telah memerintahkan AKBP Dodi untuk menukar barang bukti Sabu Sitaan Polres Bukit Tinggi dengan Tawas. Ia mengeklaim tidak mengetahui transaksi ataupun menerima uang hasil jual-beli barang haram tersebut. Atas dasar ini, Teddy menolak segala dakwaan hingga replik Jaksa. Sebelumnya, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba. Dalam dakwaan, Jaksa menyebutkan Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Do di perawiran negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti alias Anita. Yakni, untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual adalah hasil penyelundupan barang Sitaan seberat lebih dari 5 kilogram. Terima kasih telah menonton!